Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama meluncurkan surat keputusan bersama tiga menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut lingkungan sekolah negeri, jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKB tiga menteri tersebut mencakup enam keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri. Menanggapi terbitnya SKB tiga menteri itu, Gubernur Bangka Belitung tidak mempersoalkan lantaran tidak ada satu kepala daerah di Bangka Belitung yang mewajibkan atau melarang penggunaan atribut dari agama tertentu, utamanya di sekolah negeri. Tidak masalah, tidak masalah ini. Kita tidak ada masalah-masalah agama. Pokoknya yang muslim mau pakai jilbab, silakan. Tetapi kita dekati orang tuanya. Karena hal itu bagian daripada pendidikan. Dari Kota Pangkal Pinang, Abdul Rohman, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kita selamat di dalam lingkungan Allah.